Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa Keperhelatan Akbar Pesta Demokrasi. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta selesai sudah. Dan hari ini tercatat hampir 7 juta pemilih memberikan suaranya di tempat pemungutan suara. Tapi benarkah dengan Gubernur Baru, nasib warga ibu kota akan lebih baik? Berikut laporan khas redasi. Menagi janji Gubernur Baru, inilah persoalan penting yang kerap kali lupa atau sengaja dilupakan. Padahal esensi dari pemilihan Gubernur DKI Jakarta ini, salah satunya ialah harapan adanya perbaikan hidup bagi warga, masyarakat ibu kota. Sebagai Gubernur Baru di jantung ibu kota negara, Jokowi tentu tidak bisa mengelak untuk memenuhi janji kampanye. Pesta Demokrasi memang sudah usai, tapi bukan berarti selesai segalanya. Ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dikerjakan oleh Gubernur DKI terpilih Jokowi Dodo. Sebut saja banjir, dari tahun ke tahun seperti tak pernah terselesaikan. Kondisi ibu kota selalu saja menjadi kubangan kerbau di saat musim hujan tiba. Selain banjir, redakan jumlah penduduk juga menjadi persoalan serius. Minimnya ketersediaan lahan membuat masyarakat hidup saling berhimpitan. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan arus urbanisasi membuat angka pengangguran terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemukiman pada dan sampah merupakan dua masalah dari sejumlah persoalan sosial ibu kota Jakarta yang perlu penanganan serius dan segera. Untuk sampah saja, setiap hari 6.500 ton sampah industri dan rumah tangga yang memadati tempat pembuahan sampah dan aliran sungai. Di aliran anak sungai Ciliwung sepanjang 800 meter di Kelurahan Batu Ampar, Kramajati, Jakarta Timur misalnya, selalu dibanjiri sampah rumah tangga, mulai dari kantong plastik hingga kasur lipat. Bau, baunya terus banyak laler, ya gitu, jadi susah lah yang begini. Oke, tidak takut? Minyak, nyamuk banyak. Tidak takut Pak, ini kan mampet begini gitu, sebentar lagi musim hujan gitu, tidak takut banjir. Nah, itu yang diwaspadai malah. Bahkan kemarin kan ketika krimis-krimis itu udah mulai siap-siap ini aja banjir gitu kan. Belum ada upaya nyata pemerintah untuk melakukan pengerukan. Padahal, jika terus dibiarkan, sampah-sampah ini akan menggunung dan menimbulkan wabah penyakit. Selain banjir dan sampah, masalah kemacetan masih menjadi persoalan lateng, yang hingga kini belum menemukan solusi efektif untuk mengurainya. Ini belum termasuk masalah tingginya angka kriminalitas di ibu kota. Yang cenderung naik dalam dua tahun terakhir ini. Jadi, apapun eforia, dari hasil kemenangan hari ini, pasangan gubernur baru Jokowi Ahok mempunyai kewajiban untuk membayar lunas dari utang janji-janji kampanye yang pernah ia tawarkan pada kampanye lalu. Di beliputan, Trans7.